Selamat terjumpa kembali dengan Cara Takim. Semoga kalian semua juga sehat-sehat semua. Kali ini Cara Takim akan mengulas arah gerakan elektroda yang benar dan gerakan yang benar dalam penyambungan besi. Macam-macam gerakan elektroda, gerakan arah turun sepanjang sumbu elektroda. Gerakan ini dilakukan untuk mengatur jarak busur listrik agar tetap gerakan ayunan elektroda. Gerakan ini diperlukan untuk mengatur lebar jalur las yang dikehendaki. Ayunan ke atas menghasilkan alur las yang kecil, sedangkan ayunan ke bawah menghasilkan jalur las yang lebar. Penembusan las pada ayunan ke atas lebih dangkal daripada ayunan ke hawah. Ayunan segitiga dipakai pada jenis elektroda hidrogen rendah untuk mendapatkan penembusan las yang baik di antara dua celah pelat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikan komentar agar Cara Takim bisa membalas subscribe Anda. Terima kasih beberapa bentuk-bentuk ayunan diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Titik-titik pada ujung ayunan menyatakan agar gerakan las berhenti sejenak pada tempat tersebut untuk memberi kesempatan pada cairan las untuk mengisi celah sambungan. Tembusan las yang dihasilkan dengan gerekan ayun tidak sebaik dengan gerakan lurus elektroda. Waktu yang diperlukan untuk gerakan ayun lebih lama, sehingga dapat menimbulkan pemuayan atau perubahan bentuk dari bahan dasar. Dengan alasan ini maka penggunaan gerakan ayun harus memperhatikan tebal bahan dasar. Sebab itu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan pengelasan sedapat mungkin diusahakan pada posisi di bawah tangan. Kemiringan elektroda 10 derajat 20 derajat terhadap garis vertikal ke arah jalan elektroda dan 70 derajat 80 derajat terhadap benda kerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.